Pemisah kenaikan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Mereka menilai dengan kenaikan tarif pajak tersebut dapat mematikan usaha hiburan, terlebih di tengah kondisi usaha hiburan yang baru bangkit pasca diterpah pandemi COVID-19. Kenaikan pajak barang dan jasa tertentu PBJT jasa hiburan menjadi 40 hingga 75 persen mendapat tentangan dari sejumlah pihak elemen masyarakat, salah satunya dari para pengusaha hiburan di kota Bandung. Mereka menilai adanya aturan kenaikan pajak tersebut dinilai dapat mematikan industri usaha hiburan di tanah air. Terlebih kondisi usaha hiburan saat ini baru saja berusaha bangkit pasca pandemi COVID-19. Akibat kenaikan pajak tersebut, usaha hiburan di kota Bandung menjadi sepi pengunjung. Penurunan pengunjung pun terjadi sebesar lebih dari 50 persen. Kami dari berdiam malam ini sebenarnya sangat keberatan. Dengan kenaikan 40 sampai dengan 75 itu sangat membanding kami. Kami saja yang take in service-nya 20 persen saja, banyak tamu yang online. Apalagi sekarang dinaikin dengan keadaan venue kami juga belum stabil. Belum stabil, 30-40 persen. Ibaratnya pertaruan buat kami lah kalau sampai naik seperti itu kan, kami ya nggak bisa berkontribusi lagi. Takutnya nasib kami juga akan kena ibas ya. Kalau sampai naik sampai 75 persen. Sementara itu, perkumpulan penggiat pariwisata Bandung meminta kepada masyarakat agar menunda terlebih dahulu kenaikan pajak tersebut dan meninjau kembali. Di balik usaha hiburan terdapat banyak orang yang menggantungkan hidupnya, di mana di kota Bandung sendiri terdapat lebih dari 10 ribu orang yang bekerja di dalam industri usaha hiburan. Menikapi tetap adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, ya terus terang saya kaget. Saya juga kotak sama beberapa teman di kota-kota lain, ya semua juga kaget. Dan intinya adalah kami menolak. Penolakan kami bukan asal nolak, tapi ada dasarnya. Dasarnya antara lain adalah, yang pertama, kami tidak pernah diajak berbicara tentang ini. Kenapa? Karena kami stakeholder-nya. Kami pelaku usahanya. Yang pertama. Seperti diketahui, pemerintah telah memperlakukan kenaikan pajak hiburan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 40 hingga 75 persen mulai awal Januari 2024.